Gelombang dingin diperkirakan akan melanda Korea Selatan selama 4 hari mulai hari Rabu 20 Desember mendatang setelah salju turun di wilayah bagian tengah di Korea Selatan, termasuk wilayah sekitar Ibu Kota Seoul pada hari Selasa Malam 19 Desember. Salju mulai turun pada hari Selasa Siang di kota Incheon, Provinsi Gyeonggi, wilayah bagian utara dari Provinsi Chungcheong Selatan dan Perairan Laut Barat. Pada hari Selasa Malam, salju akan turun di wilayah sekitar Ibu Kota Seoul, Provinsi Gangwon serta wilayah bagian utara dari Provinsi Chungcheong Utara. Jumlah salju yang diperkirakan akan turun sampai hari Rabu di pegunungan Pulau Jeju mencapai lebih dari 10 cm serta 5 hingga 10 cm di Provinsi Jola Utara, Chungcheong Selatan dan Perairan Laut Barat dan 1 hingga 3 cm di wilayah Seoul dan bagian utara Provinsi Gyeonggi. Setelah salju turun, suhu udara akan turun drastis di kisaran minus 7 hingga minus 4 derajat Celcius mulai hari Rabu Siang, seperti minus 5 derajat Celcius di Seoul dan minus 3 derajat Celcius di Chungcheong. Selanjutnya suhu udara di hari Kamis Pagi pada 21 Desember mendatang juga akan lebih turun bersamaan dengan kelompok udara dingin yang diprediksi akan mencapai minus 15 derajat Celcius di Seoul dan minus 19 derajat Celcius di Paju, di mana suhu udara dingin kali juga diperkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan ini.